Intro 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 Ya, set up, updated, masih bersama saya, with Fawzan Pastinya di WhatsOn, it's updated for you Dan Tadi dulu mau udah ngomongin tentang Banyak banget ya Kalau misalkan kalian juga Ketinggalan informasinya Jangan khawatir, kalian bisa langsung nonton aja di Youtube ya Di Youtube-nya iChannel TV Bandung Terus klik deh WhatsOn, nanti ada muka aku ya Kalian bisa nonton Dan Karena ini belum beres ya Masih ada informasi yang banyak banget Yang bakal luman kasih tau buat kamu Updater Sini, kayak satu info ini Buat kalian Yang kangen banget Vacation, right? Vacation Ulang lagi, vacation Yang kangen banget Dateng ke tempat-tempat liburan Di Kota Bandung Tapi yang liburannya tuh kayak Aku tuh gak suka liburan yang wasting money Wasting time terus Aku pengen dapet insight yang baru Kalian bisa langsung dateng aja Ke museum-museum yang ada di Kota Bandung Nah, siapa nih yang anak museum banget? Kamu? Atau aku? Aku mah ada semuanya didatangin gitu Kayak Gak bisa, aku harus tau semuanya Karena aku host program ini kan Jadi aku harus tau semuanya gitu Nah, ini Updater semua mau kasih tau tentang info-info museum di Kota Bandung Ada apa aja sih kak? Nah, biasanya kan kalo misalkan kita ngomongin tentang museum di Kota Bandung Itu gak jauh dari museum geologi Ya kan? Terus museum seribaduga Atau museum-museum lainnya Tapi Satu hal yang harus kalian tau Updater Di Bandung itu banyak banget museum Bukan cuman museum geologi Bukan cuman museum seribaduga Tapi ada beberapa museum Yang harus kamu datengin dan masuk Jadi list vacationnya kamu Bareng temen, bareng pacar, atau bareng keluarga Yang pertama Ini ada museum Barley Museum Barley itu apa sih kak? Jadi museum Barley ini tuh Dia bisa dibilang sebagai art gallery sih Yang dimana Museum Barley ini tuh diambil dari nama pemiliknya Yaitu Barley Sasmita Winata Yang dimana Barley ini tuh Dia adalah salah seorang pelukis Dan Dibuatnya museum ini Itu untuk menyimpan galeri Untuk menyimpan Karya seni Yang dibuat oleh Barley gitu Jadi bukan Cuman bisa dikonsumsi sama beberapa orang Tapi kalian pun bisa dateng kesana Terus melihat Karya seni dari si Mas Barley ini Gitu Ada Selain kalian bisa lihat lupisan-lukisan yang oke Kalian juga bisa Melihat Beberapa Apa ya Bukan karya Beberapa hal yang Udah mungkin jarang banget kalian lihat gitu Kayak misalkan Di museum ini kalian bisa lihat Ada permainan tahun 90-an Terus kalian juga bisa lihat komik Yang udah lama banget Ini ada disini Kalian juga sempet kesana Melihat ada action figure Terus juga ada cafe Oke Kuih deh Sambil ngopi-ngopi Ke museum Tempat tenang Itu Next Museum kedua Yaitu museum Kota Bandung Nah Aduh Jadi pengen jalan jalan Memangnya dari zaman ini Sampai zaman kapan Itu kayak gimana Kalian bisa langsung datang aja Kesini Nah Terus Si Museum Kota Bandung ini tuh Kalian bisa lihat Banyak banget hal Museum yang ketiga yaitu Museum Lapas Bancei Nah buat updateers yang pengen tau banget tentang sejarah insinyur Soekarno Yang es we know bahwa Soekarno itu sempet di penjara sempet ditahan di kota Bandung Nah Kalian bisa langsung datang aja ke museum Lapas Bancei Di museum ini kalian bisa tau sejarah Soekarno selama di penjara itu kayak gimana Terus juga kegiatan bukan kegiatan sih Hal-hal yang dilakukan oleh Soekarno selama di penjara itu kayak gimana Begitu ya Dan ukurannya pun Ini ukuran si penjaranya Itu kecil banget loh updateers Mas Lukman sempet datang sana Itu misalnya kurang lebih kayak 2x1 meteran lah Which is itu kecil banget Dan ya Apa ya Kalau misalnya Lukman kebawah habisnya agak sedikit kayak Gitu loh Tapi ya itu harus kalian tau Gimana perjuangan seorang pemimpin Indonesia Yaitu Bapak Insinyur Soekarno itu kayak gimana Begitu Next Museum selanjutnya Yaitu Museum Bandung Planning Gallery WD Ini tuh seberangan banget sama Museum Bandung Kan kalo misalkan Museum Bandung itu menceritakan tentang sejarah kota Bandung kayak gimana Nah Si Museum Bandung Planning Gallery itu menceritakan tentang perkembangan si kota Bandung dari masa ke masa Ini tuh si perkembangannya dibagi jadi 3 updateers Terus ada Bandung masa dulu Terus ada Bandung masa kini dan Bandung masa depan yang lebih teknologikal Gila Terus kita juga bisa di dalam si Museum ini bisa ngeliat ada fitur Bukan fitur Apa sih Market gitu loh Kayak Apa sih namanya Miniatur Ya miniatur pusat kota Bandung gitu Kayak ada gedung-gedungnya Ada rumah-rumah Ada rumah-rumah Hal-hal lain Gitu Terus Ada juga salah satu teknologi di museum ini tuh yang canggih banget Yaitu Virtual Reality Gitu Dan Aplikasi Google Store Di aplikasi si VR ini tuh Penghujung bisa liat Eee Dan download Ya Kalian tau lah ya VR kayak gimana Jadi aku tidak usah menjelaskan Gak adeng Lu banget jelasin aja Jadi si VR ini tuh Kalian bisa dapet sensasi baru Saat Kalian melihat sesuatu gitu loh Kayak bisa lebih real Kayak kalian bisa liat kota Bandung Itu Lebih apa ya Pokoknya sensasinya beda aja Kalo misalnya kalian penasaran Bisa langsung dateng aja ke museum ini Dan Museum terakhir Yaitu Museum Gedung Sate WD Kalian nih yang Biasanya Kalo misalkan Ke daerah jalan di Penegoro Datengnya tuh ke Museum Geologi Kalo ke Taman apa Jajan-jajan di Sisangkui Kalian bisa langsung Mampir aja ke Museum Gedung Sate ini Jadi Museum Gedung Sate ini menjelaskan tentang Gimana sejarah Gedung Sate Dari zaman ke zaman Perkembangannya seperti apa Terus Bentuk arsitekturnya Kayak gimana Dan Perkembangan lainnya Mengenai Taman Taman Setiap hari Minggu sampai Rabunya Dan udah nonton What's on hari ini Udah nemenin Lukman juga Dan Lukman pastinya Pengen ngucapin Thank you so much Buat all crew Yang udah bekerja hari ini Thank you Bapak producer ya Bapak kameramen Dan Bapak editor Jangan lupa Jangan lupa Jaga kondisi Jangan lupa Jaga kondisi Jangan lupa Jangan lupa Komit See you And have a great day I channel Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa